Di kota Amerika, tiba-tiba muncul penghalang besar. Seekor sapi terbelah menjadi dua. Dalai ketakutan. Dalai memegang sapi itu. Malah terkena darah di tangannya. Di saat ini sebuah pesawat terbang. Terkena penghalang dan meledak. Burung lewat pun lehernya patah. Saat ini mereka sadar. Mereka terkunci dalam sebuah kaca. Kita terjebak. Pada saat ini, sebuah mobil yang tidak tahu mendekati penghalang. Dalai menyuruhnya berhenti. Supirnya turun dan ingin menanyai dalek. Tetapi dipantulkan kembali oleh penghalang. Mereka tidak dapat mendengar suara sesama. Hanya bisa berkomunikasi lewat tulisan. Penghalang ini tampaknya memiliki kekuatan misterius. Setelah muncul banyak masyarakat yang mati. Seorang polisi baru saja mendekati penghalang. Alat pacu jantung meledak. Dan polisi lainnya hanya berdiri. Terbunuh oleh peluru yang dipantulkan oleh penghalang. Sementara itu, orang-orang di kota panik. Memikirkan bagaimana untuk lari. Mereka mencoba menyemprotkan reagen kimia pada penghalang. Ingin menghilangkannya. Coba lagi untuk mengukur sudut penghalang. Ingin menghitung batasnya. Tetapi tidak bisa. Untungnya saat ini, militer tiba. Mereka mulai menyemprotkan air ke penghalang. Menguji apakah cairan dapat tembus. Tapi setelah hanya uji, mereka pergi. Orang-orang mulai kecewa dan marah. Mereka mengira militer akan menyerah. Tak terpikirkan. Keesokan harinya, militer benar-benar mengatur pertemuan yang unik. Mereka menggunakan mobil untuk menjemput kerabat warga kota. Agar mereka bertemu di seberang kubah. Akhirnya kota itu menjadi ramai. Semua orang bergegas ke tepi kubah. Mereka tidak bisa mendengar suara kerabat mereka. Hanya bisa mengekspresikan suasana hati dengan tindakan. Di seberang kubah, sepasang kekasih saling berciuman. Mereka menggunakan kertas, pena dan tablet. Menyatakan isi hati mereka. Bahkan ada orang yang menulis nama mencari putri mereka. Walaupun tidak pernah ketemu. Tetapi hanya suatu pandangan. Mereka merasa terhubung satu sama lain. Orang-orang berkerumun di depan kubah dengan kegembiraan. Saling memberi kabar. Menikmati pertemuan mereka. Itu putraku. Saya sudah belasan tahun tidak bicara dengan dia. Tapi Dale. Menyadari ada sedikit bahaya. Jadi Dale menemukan seorang wanita yang bisa membaca bibir. Membawanya ingin mengetahui kabar dari tentara. Seorang tentara mengatakan padanya. Tentara akan berangkat besok. Dan takkan kembali lagi. Karena pemerintah ingin meluncurkan bom ke dalam kubah. Mereka ingin mengebom kubah. Agar tidak menimbulkan kepanikan. Mereka tidak peduli penghuni di kubah. Akan terbunuh atau tidak. Bukan untuk menyatukan sanak saudara. Tapi membiarkan mereka mengucapkan selamat tinggal sebelum mereka mati. Dale mencari orang untuk memberitahu masyarakat. Kemudian membawa penduduk untuk menemukan tempat perlindungan bawah tanah. Sangat cepat, tiba saatnya pengeboman. Masyarakat duduk dengan tenang dan memeluk orang yang mereka cintai. Siapapun tidak tahu bagaimana akan hari esok. Bom nuklir meledak 10 meter dari kota. Tapi tidak ada yang terjadi pada pasangan di dalam. Dale menyentuhnya. Melihat bahwa penghalang itu masih ada. Ledakan itu hanya meninggalkan celah setengah meter. Tetapi malah menghancurkan semuanya. Sumber daya di kota hampir habis. Kehabisan makanan dan air. Semua orang terpaksa membentuk tim untuk mengambil air di danau. Tetapi melihat ikan-ikan yang mati. Mereka tahu airnya bermasalah. Air yang diambil itu. Ternyata bisa menghidupkan api. Ini bukan air. Tetapi adalah bahan bakar. Melihat keadaan ini. Semua orang cemas. Pergi ke toko dan mengambil barang dagangan. Bahkan ada yang berkelahi. Demi menghentikan mereka. Polisi mengeluarkan gas air mata. Tetapi tidak berguna. Melihat masyarakat yang kacau. Polisi mengeluarkan pistol. Ketika ingin menembak. Turun hujan deras. Semua orang menjadi sadar. Dengan cepat menampung air. Tetapi Yoh melihat sepertinya hanya di dalam kubah yang hujan. Mungkinkah itu telah membentuk sistem iklim independen. Yoh merasa aneh. Dia menyentuh kubah lagi. Merasa ada sesuatu yang mengendalikan kubah di kota. Jadi dia menarik pacarnya Nori. Dengan sketsa kubah yang diperhitungkan dengan cermat. Kemudian mencari. Tanpa diduga. Menemukan tumpukan daun yang mencurigakan. Yoh menyentuhnya. Kemudian terkena sengatan listrik. Dia memastikan bahwa ini pasti kubah kecil. Jadi mereka buru-buru membuang daunnya. Membersihkan debu dengan air. Ternyata penutup kaca yang familiar muncul. Yang berbeda adalah, ada telur yang tersembunyi di dalamnya. Melihat telur aneh ini, Yoh mencoba berbicara padanya. Ingin mematikan kubah. Tetapi tatapan Nori, meragukan. Akhirnya menggunakan cara lain. Bersama Nori memegang telur itu. Tiba-tiba, ibu Nori muncul. Dengan takut Nori melepaskan tangannya. Di saat itu, ibunya menghilang. Nori tiba-tiba punya firasat buruk. Dia segera berlari pulang. Ibu, saya datang. Ternyata ibunya sedang sakit parah. Tampaknya kubah itu sengaja mengingatkannya untuk berpamitan dengan ibunya. Nori merasa, pasti ada rahasia yang lebih besar di balik kubah. Jadi dia berlari ke kubah. Memukul kubah dengan kuat. Ingin menanyainya apa yang dia mau. Tidak ada respon dari kubah. Tapi telur hitam di kubah kecil. Tiba-tiba memancarkan cahaya. Keesokan harinya, muncul di halaman belakang Iyo. Untuk memahami rahasia telur hitam. Iyo memanggil beberapa temannya. Meletakkan tangan di atas kubah. Tiba-tiba cahaya menghilang. Bintang yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan dari telur hitam. Mengambang di sekitar mereka. Truk menabrak kubah dan langsung pecah. Seorang mengerem dengan takut. Ingin melihat dengan jelas. Tetapi putrinya pingsan mendadak. Dan sembarang berkata-kata. Bintang jatuh. Di malam hari, anak laki-laki lain pingsan di dekat kubah. Mengatakan hal yang sama. Bintang jatuh. Wanita itu bernama Nori, pria bernama Iyo. Sebagai satu-satunya orang di kota dengan gejala ini. Mereka memutuskan untuk menyelidiki bersama. Tetapi saat mereka berpegangan tangan. Pingsan lagi. Bintang jatuh. Orang tua mereka langsung membawa ke rumah sakit dengan ketakutan. Dan melakukan pengecekan total. Tetapi dokter berkata mereka baik-baik saja. Iyo dan Nori tidak percaya. Mereka mencoba lagi. Kali ini mereka sengaja merekam video. Mereka berlutut. Dengan ragu mengangkat tangan. Saat bersentuhan. Mereka berdua pingsan. Ketika mereka sadar mereka mengecek video. Melihat mereka asal bicara lagi. Dan Iyo membuat gerakan diam. Sepertinya kekuatan misterius menggunakannya untuk menyembunyikan rahasia. Keesokan harinya, Iyo menemukan dua interkom. Dia tahu selama dia dekat dengan Nori. Dapat mengubah sinyal. Berkata-kata dalam interkom. Mereka juga dapat mengubah kebiasaan binatang. Seperti menarik kupu-kupu dalam jumlah banyak. Agar kupu-kupu tetap di sekitar kubah. Mengetahui hal ini. Iyo dan Nori berencana untuk mencari kubah kecil itu. Yang mendadak muncul di halaman belakang rumahnya. Malah membesar. Mereka melihat kubah itu terdapat empat telapak tangan. Kemudian mereka mengajak dua teman lagi. Untuk meletakkan tangan mereka di atasnya. Tiba-tiba telur hitam menjadi putih. Mengeluarkan cahaya. Kemudian pecah. Di dalamnya ada sebuah telur hitam yang kecil. Dan kupu-kupu yang sekarat. Melihat kupu-kupu yang kasihan. Nori menyentuhnya. Ternyata menghidupkannya. Di saat itu telur hitam bergerak. Sepertinya akan meledak. Semuanya berlari. Kita harus menjauhinya. Tetapi Julia teman Nori tidak takut malah mengangkatnya. Gerakannya berhenti. Kupu-kupu juga mulai mengelilinginya. Seperti memilih tuannya. Untuk memahami rahasia telur hitam. Mereka membawanya kembali ke hutan tempat mereka menemukannya. Beritahu aku apa yang harus kulakukan. Akhirnya. Nori melihat ibunya yang meninggal itu. Tetapi dia sadar. Ibu ini ternyata alien. Ibu alien ini memberitahunya. Mereka yang meletakkan kubah ini. Tujuannya adalah untuk mengamati manusia. Mereka ingin membuka kubah. Harus melindungi telur hitam kecil ini. Yang terbaik adalah menyembunyikan di dalam air. Akhirnya Julia naik perahu. Melempar telur ke tengah danau. Akhirnya mengeluarkan cahaya. Dan naik ke atas. Seperti meteor yang menuju langit. Seluruh kota dikejutkan oleh pemandangan ini. Mereka melihat ke atas. Menyaksikan cahaya itu. Akhirnya menerangi kota. Tetapi kubahnya belum hilang. Jelas alien itu berbohong. Ada lebih banyak rahasia yang tersembunyi di bawah kubah. Rahasia apakah itu? Mari ikuti Julia. Mari kita saksikan bersama di periode kedua.